Nah, tadi kan kita udah liat tuh pengalaman dari salah satu sahabat iCare yang bercerita tentang pengalaman menggunakan gadget kepada anaknya di rumah. Nah, sekarang ZI kita mau bahas sama tenaga pengajar, sama guru, sama edukator. Muzuren, halo. Hai, Muzuren. Apa kabar? Hai. Udah ditunggu-tunggu nih dari tadi, punya banyak banget pertanyaan. Oh gitu. Nah, langsung pengen tanya aja ya. Tadi kita udah bahas tentang tanggapannya sama orang tua ya, ZI ya. Sekarang kita pengen tau bagaimana tanggapannya dari Miss Uren sebagai tenaga pengajar untuk... Sekarang kan ngajar udah berubah ya, Miss Uren ya? Iya. Dari tatap muka ke online. Nah, itu seberapa besar sih dampaknya untuk tenaga pengajar? Untuk tenaga pengajar sih dampaknya besar banget ya. Yang jelas apalagi untuk bulan-bulan pertama itu bikin pusing karena apalagi kan anak-anak itu, anak TK dan SD itu kan biasanya musi eye to eye, hand to hand. Nah, sekarang tiba-tiba screen to screen. Jadi itu turbulence-nya banyak banget, apalagi untuk guru, untuk orang tua, terlebih untuk anak. Oke. Gitu. Tapi kalau sebelum mulai kelas online itu biasanya ada pengarahan dulu dari sekolah atau gimana? Atau misalnya memang mengikuti arahan tertentu, kementerian pendidikan mungkin? Jadi awalnya kita semua trial and error gitu ya, gimana kita tadinya memindahkan sekolah itu ke layar, dan dari situ kita belajar apa yang mesti kita lakukan, bekal apa yang kita harus berikan sama orang tua sebagai perpanjangan tangan kita di rumah. Lalu apa yang harus kita sediakan buat anak-anak, karena kan kita tahu ya screen itu kan kurang baik lah ya, apalagi untuk pertumbuhan anak-anak. Nah, jadi seiring dengan waktu ya begitu ada arahan tentang durasi belajar, tentang apa yang harus dilakukan, itu kita coba terapkan. Ini kan pastinya dengan adanya perubahan ini ada dampak yang terjadi dong. Iya. Dampak nggak hanya pada guru-guru pengajar, tentu pada orang tua, pada guru-gurunya juga, dan muridnya. Nah, itu dampak apa sih yang dirasain paling besar, dan ada nggak yang komplain dari pihak manapun? Kalau komplain sih semua pasti komplain ya dok. Iya. Jadi kalau misalnya mau dibilang, komplain utama itu adalah dari orang tua. Iya. Jadi misalnya orang tua itu kebingungan bagaimana cara mereka menghadapi anak gitu kan. Terus misalnya anaknya tidak bisa diam lah gitu ya. Jadi mereka frustasi akhirnya mereka komplain. Nah, itu biasanya di awal-awal kemarin itu, itu menjadi komplain pertama. Terus yang kedua ya anak-anaknya. Saya ingin melihat teman-teman, saya ingin melihat guru-guru. Nah, itu jadi komplain kedua. Mereka ada yang sampai minta visit ke sekolah gitu ya. Ya, walaupun hanya untuk beberapa menit di lobby. Just to say hi, and then they go home happily. Ya ampun, sekangen itu sama sekolah ya. Iya, sekangen itu. Lalu ya komplain ketiga dari rekan guru. Iya, iya, gimana itu dari guru juga ya. Apa kalau dari guru komplainnya? Jadi mereka juga lagi mencari tahu bagaimana nih pola belajar yang bisa dinikmati sama si anak gitu loh. Jadi message-nya dapat. Tapi ngomong-ngomong soal teknik guru mengajar nih ya Miss ya. Pada saat sesi online berlangsung, biasanya stimulasi apa sih yang diberikan sama si guru. Untuk membuat anak-anak itu tuh diem dan ngeliatin mereka gitu. Nggak ke distract sama yang lain. Kalau misalnya saya boleh sharing apa yang digunakan di tempat kami itu, kita gunakan activity box. Kalau misalnya lebih dikenal tadi ya. Iya. Jadi activity tiap hari itu sudah ready to use gitu ya. Oke. Sesuai dengan umur anaknya, sesuai dengan temanya. Dan orang tua juga nggak perlu siapin ekstra 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 work, ekstra time, ekstra everything. Jadi mereka juga tinggal ambil box-nya, oke this is your lesson for today. Dan mungkin untuk material juga kita send home. Jadi masing-masing anak punya material masing-masing gitu ya. Untuk pelajaran masing-masing. Apalagi untuk anak yang mulai PK ke SD itu kan udah matematik lah, biologi lah. Jadi kita send home semua tidak hanya dengan buku. Oke. Tapi ada beberapa cara atau bahkan sudah terjadi. Anak-anak tuh banyak yang biar tenang, malah dikasih gadget. Iya bener. Itu gimana Miss, di sekolahnya Miss Uren sendiri ada nggak yang kayak gitu? Dan ketika itu terjadi, itu gimana tuh? Sebenarnya sebelum pandemi juga itu jadi satu-satu apa ya, issue ya. Jadi efek itu ya. Lebih kepada social interaction. Lalu mereka suka tempered ya. Mudah marah ya. Mudah marah. Lalu juga kefokusnya gitu. Karena menurut mereka, mereka biasanya cuma lihat and everything is there. It's like one touch, one slide, everything is there. Kita juga nggak meseinkan, nggak boleh ideali. Jadi sekarang itu, itu dibutuhkan. Tapi bagaimana kita sebagai orang dewasa menyikapinya. Berapa lama itu dibutuhkan. Terus bagaimana kompensasi yang kita harus lakukan. Itu jadi tugas kita kali ya. Sebagai pendidik dan orang tua. Nah aku pernah dengar juga cara, tadi mungkin pernah kebahas juga sama Miss Uren. Ketika anak sudah mulai tidak fokus, biar balik fokus lagi ada yang namanya brain gym. Nah itu tuh diapain sih? Sebenarnya brain gym. Lati-latih otak bagaimana tuh brain gym itu penasaran. Jadi sebenarnya brain gym itu gerakan-gerakan yang sangat simpel gitu ya. Sangat, semua orang bisa lakukan. Kayak stimulasi biar relax kali ya. Kayak gimana sih caranya brain gym itu? Gimana boleh ditunjukin nggak Miss? Boleh, boleh. Boleh banget. Jadi kalau misalnya pertama, ini kita bilang brain button. Jadi kalau misalnya di sini, di sini kan ada tulang. Nah kita taruh, jadi kita di situ, lalu yang satu kita tutup, kita punya pusar ya. Nah lalu kita rub, ini yang ini dibiarkan aja ya. Dipijat lalu mata lihat atas, lihat bawah. Nah itu relax kan. Terus yang kedua, wah ini mesti masuk ke facial. Dia di sini. Oke. Di atas bibir sama di bawah ya? Di atas, di bawah. Itu di apa ini? Ya gerakannya sama, oke. Di atas, di bawah. Lalu yang ketiga, ini yang biasanya anak-anak suka banget. Telinga dipijat. Oke. Oh dipijat. Wah, menarik nih. Ini mungkin gila juga. Iya, ini bener-bener pikir nih. Jangan gantuk, jangan gantuk. Ini bisa fokus, anak-anak juga hearing juga lebih enak. Nah terus abis ini, ini yang mereka suka. Kita namain dia cross-crawl. Oke. Kalau dulu zaman senang saya sekolah, ada yang begini ya. Nah ini bisa buang energi untuk anak-anak yang kecil. Dan anak-anak yang besar juga bisa latih konsentrasi. Wah menarik banget. Berin gym diinget-inget nih ya, sahabat Icare di rumah ya. Nah abis ini kita ngobrolnya lanjut lagi. Dan juga nanti kita ada tamu spesial yaitu dokter spesialis anak. Mau tahu siapa? Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro Icare. Iya, serius. Terima kasih.